Kenapa sih kalian mau beli keyboard yang lebih mahal dari 100 ribu? Maksud saya, keyboard kan hanya dipakai untuk mengetik. Ya, dan mungkin main game. Tapi, apakah ada nilai tersendiri sampai nilainya juta rupiah? Well, saya pernah buat video tentang kenapa orang membuat keyboard custom dengan harga yang pastinya tidak murah. Link ada di bawah jika kalian belum nonton. Masalahnya, beberapa brand Very Farals juga mengeluarkan keyboard dengan harga yang pastinya lebih mahal di 1 jutaan. Dan brand yang satu ini percaya untuk menjual keyboard ini lebih mahal lagi. Apa sih yang membuat keyboard ini mahal banget? Banyak keyboard yang dibuat oleh para brand besar seperti Asus, MSI, Cooler Master, dan juga SteelSeries memiliki nilai jual yang sama. Switch Mechanical, Lampu RGB, dan support software yang memungkinkan pengguna untuk dapat mensinkronisasi warna keyboard mereka dengan komponen PC. Namun, tidak semua brand yang membuat keyboard percayakan foto tersebut. Brand seperti Daki, Farmilo, IKBC, dan juga banyak brand keyboard etusiast lainnya memilih untuk memberikan nilai lebih pada kenyamanan keyboard. Kikep PBT, variasi pilihan switch, dan desain yang minimalis menjadi 3 poin utama yang bisa diperhatikan dari brand tersebut. Namun, jika kita ingin mengejar kenyamanan dan juga simplisitas, terkadang harga yang harus dibayar bisa melambung dengan sangat cepat. Upcon Core AR87 adalah salah satu produk yang saya maksud. Upcon Core berani mengeluarkan sebuah keyboard kelas atas di mana nilai jual yang ditawarkan bukanlah tampilan atau lampu LED yang membuat kebanyakan orang ingin membeli keyboard mekanikel pertama mereka. Mereka malah memfokuskan untuk menciptakan sebuah keyboard yang nyaman untuk digunakan dan memberikan nilai elegan jauh berbeda dibanding keyboard mekanikelnya. Gerakan tersebut bisa terlihat dari bagaimana Upcon Core memukus produk ini. Mereka tidak perlu memberikan desain modern, perlu dengan gaya dan mencoba menarik perhatian orang untuk membeli. Desain kotak mereka putih dengan tulisan hitam yang jelas dan memberikan informasi tanpa basa-basi. Ketika dibuka, produk ini memberikan tas traveling untuk melindungi dan juga sebagai tas pelindung jika kalian ingin membawa keyboard ini. Walaupun saya tidak yakin sih Anda akan banyak bepergian dengan keyboard yang satu ini. Kenapa? Karena keyboard ini memiliki satu point marketing yang membuat mata saya terbuka lebar. Berat dari keyboard ini 3,1 kg. 3 kg. Biarkan dua kata itu meresap di kepala kalian. Laptop yang saya gunakan sehari-hari saja, Asus G501 hanya memiliki berat sebesar 2 kg. Tetapi untuk sekarang, mari kita bahas tampilan dari keyboard ini sebelum kembali membahas beratnya yang sangat tidak umum. Keyboard ini dilengkapi dengan keycap putih susu. Ketika kalian lihat, keyboard ini sama sekali tidak memberikan font yang banyak diusung oleh keyboard gaming pada umumnya. Mereka menggunakan font bold sans serif, dicatak dengan teknik dice sublimation. Keycap mereka menggunakan bahan PBT dengan ketebalan sebesar 1,3 mm. Sangat tebal sih. Hanya saja menurut saya sedikit terlalu runcing di ujung-ujung keycap-nya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling berat dari review ini. Keyboard ini menggunakan bodi aluminium. Dan tebalnya itu... bukan main. Upconcore membuat bodi keyboard ini dengan CNC, sehingga bentuk dari bodinya bisa dibentuk se-flexible mungkin. Dan bodi keyboard ini... Oh man, setiap sudutnya berteriak akan keyboard yang keren. Bodi atas, bawah, dan juga plate switch-nya terbuat dari aluminium. Sehingga bisa dibilang bodi AR87 ini 100% aluminium. AR87 ini memutuskan untuk mengambil switch dari Cherry untuk keyboard mereka. Mereka menyediakan 5 jenis switch Cherry yang berbeda. Namun, pada unit review ini, kita diberikan switch Cherry MX Blue. Switch-nya clicky dan juga memiliki akuasi sebesar 50 cmN atau sekitar 50 gram. Saya biasanya kurang suka dengan switch Blue karena suaranya cukup berisik. Namun, ketika saya menggunakan keyboard ini, saya seperti jatuh cinta lagi dengan switch Blue. Anehnya, kecepatan mengetik saya naik sekitar 10%. Saya biasa memiliki rata-rata mengetik 90 kata per menit dengan 10 typing test. Namun, dengan AR87, saya bisa mencapai 100 kata per menit. Saya benar-benar bergaru kepala mencari tahu kenapa saya bisa lebih cepat mengetik dengan keyboard yang satu ini. Karena ketika saya menemukan keyboard yang bisa membuat mengetik lebih cepat, saya akan ingin memiliki keyboard itu. Menurut saya, kokohnya Almonium adalah faktor dibalik kecepatan tersebut. Bodi yang kokoh membuat pantulan dari jari ketika menekan switch lebih rendah, sehingga keyboard yang kalian gunakan memiliki goyangan dari bodi yang jauh lebih minim. Nah, bodi ini juga banyak meredam suara berisik dari switch Blue, sehingga suaranya sedikit bisa lebih diterima di telinga saya. Upcon Core juga tidak melulu kok mementingkan soal estetika dan kenyamanan. Mereka tidak lupa untuk menambahkan RGB, hanya saja dibuat dalam bentuk underglow pada sisi kiri dan juga sisi kanan. Nah, keyboard ini juga dapat dicabut kabelnya dan menggunakan colokan berupa kabel USB-C. Saya hanya menyayangkan kenapa colokannya kurang diperkuat, sehingga mudah digoyangkan dan itu membuat saya khawatir akan umur dari colokan keyboard yang satu ini. Sayangnya, dibalik semua poin tersebut, saya masih punya beberapa poin yang memberatkan keputusan saya untuk merekomendasikan keyboard yang satu ini. Desainnya menurut saya terlalu polos. Kurang ada desain yang memberikan warna yang menyala pada desain keyboard ini. Gak ada yang salah sih. Hanya menurut saya itu akan membuat keyboard ini menjadi punya nilai jual yang lebih keren lagi. Kedua, kabel yang diberikan dari Upcon Core adalah kabel braided. Menurut saya kabel ini tidak senada dengan kualitas yang diberikan pada keyboard yang satu ini. Seperti salah kostum, Belum lagi jika kalian tidak merawat dengan tepat, kabel braided bisa berpotensi untuk bergelombang dan menjadi mudah usut. Lalu poin terakhir yang menjadi pertimbangan terbesar saya untuk merekomendasikan produk ini adalah keputusan Upcon Core untuk membuat produk yang satu ini. Aneh kan? Karena ketika kita berbicara tentang keyboard entusias, market 1 bisa menghabiskan berjuta-juta rupiah. Namun, menciptakan produk yang bisa langsung dipakai dengan nilai sebesar 4 juta rupiah? Apakah produk ini akan menarik para banyak entusias? Dan jika iya, apakah mereka akan menerima segala kekurangan dan kurangnya fleksibilitas dari produk yang satu ini? Karena tujuan para entusias membuat keyboard mereka sendiri terletak pada kebebasan mereka untuk menciptakan keyboard yang cocok dengan selera mereka. Dan untuk sebuah keyboard dengan nilai sebesar 289 USD atau ekvivalen sekitar 4 juta rupiah, resiko yang diambil Upcon Core terlalu besar jika pasar mereka tujuh tidak bisa menerima kekurangan produk yang satu ini. Tidak setiap hari saya menemukan produk keyboard yang semenarik ini. Jangan salah ya, saya bukan pesimis bahwa produk ini tidak akan aku. Saya sangat mengapresiasi Upcon Core yang berani membuat produk berbeda dari kebanyakan produk di pasaran. Hanya saja, Upcon Core belum memutuskan untuk menjual seri ini di Indonesia. Sekarang, jika kalian sudah menonton sejauh ini, saya punya pertanyaan buat kalian. Jika barang ini dijual ke Indonesia, apakah kalian akan membeli keyboard satu ini? Sekian review saya untuk Upcon Core AR87. Saya berterima kasih untuk Upcon Core yang mau minjamkan sampel AR87 ini untuk kita review. Seperti biasa, kalian bisa komentar di bawah jika kalian ingin produk ini dijual di Indonesia atau jika kalian ingin kita membahas produk-produk menarik dari Upcon Core. Nah, kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk bisa pecat tombol jempol di bawah. Tapi kalau kalian tidak suka, kalian juga bisa pecat tombol yang seterusnya lagi. Nama saya Jonathan, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.